Terima kasih. Nah, yang saya tertarik mungkin kelemahannya di partai itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, bukan hanya di partai. Kita juga harus mengakui kelemahan juga regulasi. Di undang-undang itu kan tidak tegas misalnya seorang itu harus berapa tahun di partai politik dulu baru dicalat. Makanya karena tidak ada pasal itu, misalnya hari ini pembukaan caleg, besok dia menjadi anggota partai bisa. Sekarang kan menjadi caleg itu kan seanggota partai dulu. Jadi kadang-kadang sekarang orang berburu ke TA. Nah, mungkin orang berburu itu karena sekarang tidak nomor urut lagi kan? Soalnya terbanyak begitu. Jadi memang syarat untuk menjadi caleg itu harus punya kartu tanda anggota partai katanya. Jadi sekarang orang berebut untuk mendapatkan ke TA dulu. Nah, ini dimanfaatkan benar-benar oleh partai berarti. Jadi kadang-kadang prosesnya di situ. Tapi tidak semua. Tidak semua kita generalisasi. Terutama yang partai-partai yang sudah mapan. Biasanya partai-partai yang sudah mapan biasanya jadi laku dia. Yang partai yang mapan yang saya kata-kata di karena kelembagannya kuat, truk-turnya kuat, biasanya partai-partai ini paling banyak dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi caleg. Dia berburu kartu tanda anggota. Kemudian ya setelah itu bagaimana dia bagaimana supaya masuk di dalam, di daftar calon, daftar calon sementara. Oke. Ini kalau saya lihat kan kayaknya sekarang semakin mudah orang untuk masuk ke parpol untuk mendaftar. Karena banyak juga sih yang nawar-nawarin, eh mau nggak, mau nggak, seperti tadi Bung Pen bilang kan. Semudah apakah itu masuk ke parpol itu. Iya, jadi harusnya seperti fakta sekarang. Tidak harus seperti itu. Seperti membuka lapangan pekerjaan. Lo di sini ada loong, silakan masuk. Bukan begitu mekanisme-nya. Ya itu proses memang dia mencari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian direktur menjadi anggota parpol. Ketika dia menjadi kader, bukan hanya bagaimana melatih etika dan kepemimpinan dan politik, dia juga dilatih secara ideologi. Setiap parpol itu ada punya ideologi, alat perjuangan. Mencapai tujuan itu punya ideologi. Dan ideologi itu harus ditanamkan kepada setiap kader-kadernya. Nah sekarang itu, apakah proses itu jalan? Tidak jalan sepertinya. Kalau misalnya hari ini pembukaan pendaftaran caleg, kemarin dia baru mendaftar kartu anggota, gimana proses itu jalan? Nah yang jalan sekarang seperti apa? Nah itu seperti ya, siapa yang ini. Nah ini kita belum punya bukti. Tetapi pengalaman-pengalaman sebelumnya kadang-kadang ketika dia masuk, ya proses-proses ada yang didapatkan jual-beli mahar misalnya. Kalau dulu memang mahar itu terjadi karena untuk mencari proses nomor urut satu. Tapi sekarang bukan juga itu tidak akan terjadi lagi, memungkinkan untuk terjadi. Untuk masuk saja bahkan harus mahar ya? Masuk saja bisa saja ada proses-proses mahar di situ. Apalagi biasanya caleg itu dimanfaatkan oleh pemilik-pemilik modal. Dia itu tidak punya apa-apa, tidak punya basis masa, tidak punya anggota di parpol, tiba-tiba dia hanya memanfaatkan itu untuk mendapatkan, yang penting dia masuk dalam daftar calon. Nah itu memang yang perlu kita harus antisipasi. Kerawanan masih bisa terjadi itu. Jadi memang kan tadi kan, pabrik figur, memang figurnya ada. Kedua, uang, ya kan? Ketiga ya itu, dukungan dari partainya itu. Memang kata Bung Ferry tadi, tidak ada bukti, tapi sudah banyak pernyataan yang mengangkat masalah itu, Bung. Kalau saya masih mengistilahkan, kerawanan atau potensi masih besar terjadi. Masih bisa terjadi. Terutama untuk partai-partai yang memang kelembagaannya kuat. Tapi yang partai-partai baru, bisa saja memang mereka itu, apa namanya, kelabakan untuk mencari. Karena belum tentu partai-partai ini akan diminati. Karena apalagi yang sistem penghitungan, konversi suara menjadi kursi itu, memang lebih menguntungkan partai-partai yang memang kelembaganya kuat. Partai pendatang baru itu masih menjadi tentangan. Masih menjadi tentangan. Baik. Ya, saya ingin tahu waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir ya, Bung Ferry ya, harapan Anda untuk rekrutmen caleg ini 2019 seperti apa? Karena rekrutmen ini kan, masyarakat itu tidak diberikan hak untuk bagaimana untuk dia menjaga atau seperti apa. Nah, sekarang, kalaupun memang rekrutmen, pola rekrutmennya tidak secara terbuka, tidak partisipatif, lolos orang-orang yang tidak diharapkan, kita berharap masyarakat, masyarakat jadi benteng terakhir untuk menyeleksi calon-calon mana yang memang pantas untuk menjadi anggota RPR. Mari kita media, kita didik masyarakat agar mereka bisa menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang bisa membedakan, mana yang bisa memakili mereka, mana calon-calon yang bermartabat, dan segala macam. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal dan mendidik masyarakat. Baik. Terima kasih, Bung Ferry. Kita akan mengakhiri, tapi ini dia untuk mengangkat motivasi Anda hari ini. Ini dia kata-kata motivasi untuk Anda. Ya, semoga itu bisa lebih memotivasi Anda untuk hari ini. Tambah semangat. Semangat dan sukses selalu. Akhirnya saya Ston Pelingen dan rekan saya Edo Siwi untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, Edo ya? Ya, sampai jumpa. Terima kasih.